Halo, Assalamualaikum, selamat pagi guys. Apa kabar ya nih? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Heru Setiaji Jalan-Jalan. Di video kali ini, aku sudah mengunjungi saga review of Karangbolong yang ada di Karangbolong ke Bumen. Dan tau gak teman-teman, ini adalah kunjunganku yang keempat ke kawasan pantai Karangbolong atau ke sini. Tapi kali ini beda ya, karena aku tidak hanya sekedar berkunjung, melainkan akan menginap di Villa Segara View yang sudah dibuka untuk umum. Yaudah, langsung aja kita ke resepsionisnya untuk registrasi atau check-in. Seperti teman-teman lihat, di sini proses pembangunannya masih terus berlangsung, jadi memang belum jadi 100% ya. Termasuk ruang lobby atau resepsionisnya, ini masih seadanya ya. Karena sekarang jam 1-an, jadi belum bisa check-in. Yaudah, sambil nunggu, aku mau makan siang dulu di Resto Segara ini. Selain di sini, teman-teman juga bisa beli makanan di warung-warung yang berjejer di sebelah Resto ini ya. Oke guys, barusan aku check-in dan sekarang aku lagi otw menuju villanya. Turun ke bawah sana ya. For your information, ini villanya sudah full book ya, mungkin karena weekend. Karena kemarin, aku pas mau nambah satu kamar lagi, ternyata sudah penuh. Jadi buat teman-teman yang mau booking, kalau bisa jauh-jauh hari ya. Ayo kita menuju kamarnya, kebetulan aku dapat yang agak pojokan. Dan ini bagian belakangnya ya, jalannya kayak gini. Nah ini dia kamarnya, langsung aja kita masuk. Karena jujur, di luar ini panas banget ya guys. Assalamualaikum. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga ke kamarnya. Dan hal pertama yang harus dilakukan adalah menyalakan AC. Ya, turunin dulu suhunya biar dingin dan AC-nya cuma satu ya di situ. Nah ini dia kondisi kamarnya, kita room tour dulu ya. Ya, mumpung masih rapi lah. Di sini ada sofa dan di sebelahnya ada meja yang sudah dilengkapi dengan ada apa aja nih? Ada teh, gula, krimer, pemanas air, gelas dan sendok, tisu, dan dua buah air mineral. Nah kita juga dapat dua setel sendal hotel, dua buah gantungan baju. Ini ada petunjuk arah kibelat. Dan di sini juga ada tanda dilarang merokok ya guys. Oke selanjutnya kita lihat kamar mandinya. Aku nyalain dulu lampunya. Langsung ketemu toilet duduk. Dan di sebelahnya ada tempat sampah. Lalu masuk lagi ada kamar mandinya. Di sini sudah menggunakan shower ya. Itu bahkan ada dua shower. Satu, dua. Dan di atas wastafel ini ada sabun mandi, sampo, sikat gigi, pasta gigi, dan penutup rambut. Ya, komplit lah ya. Dan di sini juga sudah disediakan dua buah handuk dan sebuah handuk untuk keset. Di sini belum ada TV-nya ya guys. Mungkin nantinya akan dipasang TV ya di sini, tapi nggak tahu juga sih. Nah, buat yang bertanya-tanya, kasurnya ada di mana? Itu dia, kasurnya ada di atas ya. Naiknya lewat sini. Kita naik dulu untuk melihat tempat tidurnya. Nah, ini ada guys. Tempat tidurnya cukup lebar ya. Ukuran king size. Bisa untuk dua orang plus satu anak kecil. Dan memang untuk villa-villa yang ada saat ini hanya berkapasitas dua orang plus satu anak kecil. Karena untuk extra bed belum tersedia. Begini view dari atas tempat tidur. Kita bisa melihat lautan dari jendela itu ya. Dan karena AC berada di sebelah kanan aku, udara di sini jadi lebih cepat dingin. Oh ya, di sini belum ada lemari ya. Jadi tas yang berisi pakaian aku taruh di bawah tangga. Dan perbakalan makanan aku taruh di sini. Nah, kalau menurutku ini adalah best part dari villa di Sagara View ya. Yaitu balkonnya. Ya udah, kita buka aja balkonnya. Kayak gimana view-nya dari balkon di siang hari. Jadi, betul hari ini hari Sabtu. Sekarang jam 2-an ya. Setengah 3. Nah, suasananya kayak gini guys. Ada kursi santanya juga. Jadi kita bisa duduk-duduk di sini sambil lihat cue ya. Masya Allah ya. Ini sudah semakin sore, sekitar jam setengah 5-an. Jujur penasaran banget sih dengan suasana sunset di sini. Tapi kita belum putuskan ya apakah akan menikmati sunset di sini atau akan keluar. Ya, kita tunggu sebentar lagi apakah matahari terbenamnya akan kelihatan. Tapi kalau melihat kondisi kayak gini, sepertinya mataharinya nggak kelihatan ya. Sementara, untuk view malam hari, aku sendiri belum ada bayangan. Ya, mungkin gelap saja karena di tempat sana adalah samudera. Betul nggak teman-teman? Karena sudah semakin sore dan sepertinya sunset nggak bakalan kelihatan dari kamar, aku putuskan untuk keluar untuk mencari spot sunset terbaik. Siapa tahu dapet ya, ya mumpung di sini lah. Karena penasaran dengan view sunset di spot lainnya, aku naik lagi ke bagian depan dan beginilah suasana sunsetnya. Masya Allah. Ternyata di sini masih rame nih teman-teman. Mungkin karena malam minggu ya. Dan segarah view ini memang buka sampai jam 8 malam. Setelah jajan-jajan di atas, menjelam marif, aku putuskan untuk kembali ke kamar. Ternyata dari atas ini anginnya tidak terlalu heboh ya teman-teman. Jadi kita bisa tetap nyaman duduk-duduk di balkon sambil mendengarkan suara deburan ombak di bawah sana. Setelah mandi dan sholat marif, aku dibuat takjub dengan view seperti ini. Ternyata semakin gelap, semakin banyak peraun nelayan yang melaut dan parkir di depan sana sambil menyalakan lampu-lampu kayak gitu. Sungguh di luar ekspektasi ya teman-teman. Indah banget. Untuk suasana kamar di malam hari seperti ini ya teman-teman. Pencahayaannya sangat cukup karena banyak lampunya. Ruangannya juga dingin karena ada AC-nya. Paling kerasa agak sepi aja karena nggak ada TV-nya. Sedangkan untuk main HP, sinyalnya agak kurang oke nih, baik sinyal dari operator maupun sinyal dari FreeWiV-nya. Sementara ini adalah suasana di atas kasurnya. Kasurnya nyaman, selimutnya tebal, dan bantalnya empuk. Itu dia guys, AC-nya ada di sebelah kanan kasur ya. Jadi ruangan di mesa anim ini jauh lebih dingin. Sementara view malam hari dari balkon seperti ini. Ternyata udaranya di balkon ini cenderung hangat ya teman-teman. Anginnya juga lagi nggak kenceng. Jadi di luar perkiraan ya, soalnya aku pikir anginnya bakal gede di sini. Ya masih nyaman lah buat duduk-duduk di balkon di malam hari. Karena aku penasaran dengan suasana Sega Review di malam hari, aku putuskan untuk melihat spot-spot menarik yang ada di sini. Yang pengen lihat versi siang harinya, bisa mampir ke video kunjunganku ke Sega Review sebelumnya. Cek link di deskripsi. Ini aku lagi otw menuju puncak bukit hutnya. Dan ternyata jam segini masih ada pengunjungnya lho. Sekarang sekitar jam 7 malam ya teman-teman. Sementara Sega Review buka sampai jam 8 malam. Ayo kita naik lagi. Nggak jauh lagi kok puncak bukit hutnya. Dan di sini sudah banyak lampu-lampu kayak gini ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir atau takut gelap. Nah ini dia teman-teman. Aku sudah sampai di puncak bukit hut. Sudah tidak terlalu rame seperti siang tadi ya. Dari sini kita bisa melihat lampu-lampu rumah penduduk dan lampu-lampu kendaraan yang lalu-lalang di bawah sana. Sementara untuk pantai dan lautannya tidak terlihat sama sekali. Tuh guys warungnya masih buka ya. Dan jujur di sini suasananya tidak terlalu dingin. Bahkan cenderung gerah ya. Tidak berangin juga. Ya mungkin lagi musimnya ya. Di atas sana adalah puncak bukit hut. Dan aku di sini tidak terlalu lama. Karena aku masih penasaran dengan spot-spot lainnya versi malam hari. Nah sekarang aku sudah berada di puncak bukit sagara. View malam harinya kayak gini. Setia teman-teman. Dan ini adalah jembatan kaca yang katanya akan mulai buka besok. Tapi katanya berbayar ya. Dan ini adalah penampakan lampu-lampu kapal nelayan yang sedang mencarikan di malam hari di samudera India. Ternyata view-nya masalah banget ya. Aku nggak tahu apakah fenomena ini terjadi setiap malam atau hanya malam minggu saja. Buat teman-teman yang tahu atau orang sini boleh tulis di kolom komentar ya. Begini suasana malam di bagian depan. Itu Tugu Karang selamat datangnya ya. Pengunjungnya sudah sepi karena memang sudah malam. Sekitar jam 8 kurang lah ya. Dan tempat-tempat selfie-nya juga sudah tutup. Katanya baru besok mulai resmi dibuka. Dan menurut informasi berbayar ya. Kalau warung-warungnya sebagian besar sudah tutup. Resto-nya juga sudah tutup. Hanya ada 1-2 warung saja yang masih buka. Halo selamat pagi dari Segar Review teman-teman. Ini sekitar jam 5 pagi. Ya lewat dikit lah ya. Dan ternyata kapal-kapal nelayan itu masih ada sampai pagi. Untuk agenda hari ini rencananya aku mau turun ke pantai Karangbolong. Karena kurang abdul lah ya rasanya. Kalau main ke Segar Review of Karangbolong. Tapi tidak menginjakan kaki di pantai Karangbolongnya. Dan kalau dihitung-hitung rugi juga. Karena tiket masuk ke Segar Review of Karangbolong. Sudah termasuk ke pantai Karangbolongnya. Teman-teman bisa turun ke pantai Karangbolongnya. Dengan menggunakan satel gratis. Ini dia guys. Aku sudah sampai di pantai Karangbolongnya. Dan langsung menuju ke gua contoh. Ada di pojokan ya. Ayo langsung masuk aja ke gua contohnya. Ya gua contoh ini literally adalah karang yang bolong. Jadi di ujung gua itu bolong. Dan di sana ada pantainya juga loh. Mungkin ini yang disebut dengan masuk tapi keluar ya. Ini adalah pantai di ujung gua-nya ya teman-teman. View-nya kayak gini. Dan di depan sana adalah pantai Suwuk. Jujur aku belum pernah ke sana ya. Kapan-kapan lah kita agendakan. Itu dia guys buncak Bukit Hoodnya. Semalam kita dari sana ya. Dan beginilah suasana di pantai Karangbolong di minggu pagi. Pengunjungnya belum terlalu banyak ya. Dan kalau dilihat-lihat sekarang pantai Karangbolong terlihat lebih bersih ya. Oke guys. Sekarang kita sudah ada di kamar lagi. Dan sudah siap-siap untuk check out. Tapi kita lagi ngadem dulu ya. Karena tadi panas banget nih dari pantai Karangbolong. Dengan tarif Rp399.000 atau Rp400.000. Kalau menurut aku ini worth it banget sih. Karena view-nya juara banget. Apalagi view sore hingga malam harinya sangat di luar dugaan. Pokoknya amazing banget deh. Satu lagi yang perlu teman-teman ingat. Bahwa di Segar Review ini masih terus proses pembangunan ya. Jadi setiap waktu ada yang berubah dan selalu ada yang baru. Biar selalu update, teman-teman follow aja Instagram Segar Review. Link aku taruh di deskripsi. Oke guys. Sekitu dulu videoku kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman suka. Buat teman-teman yang pengen nyobain sensasi menginap di tepi samudera. Langsung saja booking melalui nomor WhatsApp yang aku tulis di kolom deskripsi. Pokoknya teman-teman jangan lupa ya. Selalu dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe channelku ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video ku selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe. Aku doain semoga tetap sehat, rejeginya lancar, dan tetap semangat. Dadah! Sub indo by broth3rmax